musik iya halo sobat kismin di tanah air balik lagi ketemu dengan saya ya perkenalkan saya adalah akan mereview sebuah Android TV box ya di sini kebetulan saya beli yang merek iMac ya bisa dilihat MX96 ini udah saya buka udah saya coba ya udah saya unboxing jadi sekarang saya akan ngasih reviewnya aja ya gimana nih kira-kira nih TV Android TV boxnya ini bagus apa enggak nih ya Oh ya kebetulan ini saya beli yang memori 2GB ya RAM 2GB kemudian internal internalnya 16gb ya kemudian saya jodohin sama ini nih keyboard lilliputnya keyboard mini ini kayaknya asik nih pakai ini daripada pakai yang itu ya kalau hitungan harus pencet-pencet tetek 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 kalau lama saya banting kalau kergetan kalau ini kan enaknya ini tinggal ketik-ketik-ketik oke nah oke nah di di H96 Max ini ya ini udah saya modif juga ya kebetulan nah dengan sebuah kipas ini koordinasi emang kayak kipas PC ya tapi ini bukan sembarang kipas nih kipas ini dia ada speed controller nya di sini nah ini mantep nih coy ya jadi karena TV box ini cepet panas ya dia gampang overheat nah yang saya takutkan adalah karena ini barang murah nah dia punya chipset di dalam itu malah jadi artifik ada ya atau kayak letus gitu nah jadi biar awet ada baiknya sih ya dikasih pendingin kayak gini lah ya sebenarnya saya saya cari-cari nggak ada sih yang udah ada pendingin yang kipas ini ada atau cuma di di bank bank good ya kalau salah itu ada nah ini kebetulan saya nggak mau beli yang jauh-jauh saya beli deket aja nih link untuk belinya saya taruh di deskripsi ya link beli kipas ini dimana ini dimana sama ininya juga dimana ya oke di sini subuh ya jadi nanti kalau ada bocor-bocor aja subuh harap dimaklumin ya anggap aja lagi sour ini bisa kalian lihat ini kipasnya sangat-sangat powerful ya ini speednya masih saya kecilin mungkin speed kecilnya jadi dia nggak terlalu berisik karena kalau di speed tadi gedein nih bisa masuk angin dia tapi ini kipasnya mantep saya tadi bikin pakai yang punya PC itu cuman konsep kebakar karena mungkin dia punya kabel ini nggak cocok kali ya dari kabel USB ini ke sininya ke motornya jadi di kebakar nah disini akan saya review juga dalemannya nih ini udah saya modif saya kasih ventilasi juga ya biar dia kalau dari bawah nih angin masuk ke ventilator kemudian ya seenggaknya ada angin yang bisa ngebuang lah ya dia nggak nggak satu jalur mungkin ada paling nggak disini ada jalur alternatif disini saya ada jalur alternatif juga ini nih saya bolongin pakai obeng cukup pakai obeng aja kayak di bor manual gitu bor manual kayak jaman batu ya dan hasilnya mantep ini adem oke kemudian ini dia datang dengan sebuah remote-nya ini remote kayak gini saya nggak begitu suka iya ajannya udah mulai ya kita harus tenang dulu oke ajannya udah selesai ya sobat kismin ya lumayanlah rada-rada sejuk denger aja meskipun nggak penuh sholat hehehe balik lagi tadi kita sampai di remote ya ini remote kebetulan pakai baterai yang kecil ya guys ini waktu saya beli dikasih baterainya baterai-baterai kecil gitu eh dia model baterai kayak begini model baterai A3 nah baterai kayak gini nih ini kayak baterai-baterai Indy ya ini baterai yang cepet saya saya nggak ini sih nggak rekomenin pakai baterai murah kayak tadi karena saya kemarin coba disini itu dia bocor ya jadi itu dia punya baterai bocor dan tiba-tiba ini ini mini keyboardnya error ya akhirnya ini saya tanya ke penjualnya min ini kok tiba-tiba mati ya jadi dia tuh kayak baterai itu berkeringat mungkin keringatnya ketemu kali keringat ini sama saya ini ketemu akhirnya jadi konsulet berkeringat dan mati dan mati dan saya nggak tahu tau-tau koni mati nggak bisa nyala ya terus pas dilihat berair jadi ini saya beliin yang ABC alkaline ini kayak mantep nih coy sepasang ini 16.000 lumayan oke jadi itu saran saya pakai baterai yang bagus aja biar ini alatnya juga awet ya terus ini saya nggak pakai sini ini nanti saya taruh disimpen jadi yang ininya Android TV boxnya tadi Hai sempet bootloop ya sempet bootloop jadi asal kalian tahu ya ini sempet bootloop saya coba nyalain install install aplikasi banyak ya udah saya setting wah ternyata root oke lah root-root-an ya yang namanya root kalau di hape kan bisa di installin super user ya nggak harusnya kayak gitu kan logikanya tapi ya di Android TV ini lu pasangin super user bakalan boot bootloop nggak percaya cobain ya jadi eh super user itu udah habis gue install kemudian dia pastikan minta update biniri gitu saya gue update dia restart terus resep begitu aja tuh dia nyantol di loading loading screen loading screen udah untungnya ya di H96 Max ini dia websitenya supportnya sangat bagus ya kebetulan gue cari disitu ada firmware bawaannya ya ada yang root sama yang no root jadi ini tadi root terus gua pasangin yang no root jadi yang unroot yang dia tipe-tipe yang nggak ada root-root-an ya dan gua ngerasain itu lebih stabil ya jadi kalau yang pertama itu atau gua beli dia udah root dan anehnya nggak bisa gua ganti-ganti launcher yang akan ditempelnya tampilan itu membosankan ya bulan ini pakai launcher apaan pakai ini nggak bisa ini nggak bisa nggak kompon tipe lain selain nah terakhir di website itu dia ada update yang gua baca ada update via USB flash disk jadi kalau kalian berbeli ya kemudian mau di update biar bisa gua gonta ganti launcher karena launcher atv itu banyak juga kalian bisa milih yang bagus kalau gua ini kebetulan pakai atv launcher dia lebih simple ya lebih manis daripada bawaannya jadi kalian bisa pakai USB download update-nya masukin restart biarkan dia otomatis ngedeteksi eh flash disknya otomatis akan muncul dia akan pertanyaan lu mau update apa enggak nih gitu ada update nih pasti akan tanyain gitu setelah update udah jangan lupa setelah reboot itu selalu di reset ya jadi biar file-file update-nya itu yang habis install-install itu nggak nggak kecacar-kecacar di internal chipsetnya ya jadi nggak menemani memori Oke setelah boot loop akhirnya gua coba ini udah pernah gua bongkar juga ya karena ini untuk bolongin ini juga bongkar nih bolongin ventilasi ini gua bongkar kemudian apa namanya di dalam itu dia cuman ada head sync CPU nya aja jadi yang boot-boot lainnya ini nggak ada pendinginnya ya jadi sangat panas ini kalau gua habis nonton filmnya mau film apa nah film bokeh film action film comedy horror kan berjam-jam setelah gua mau matiin ini gua pegang masih panas gila panas banget ini lu nyetrika disini bisa ini ini panas nih lebih bisa bersetrika baju gitu ya main gue beli yang ini nih kipas kipas turbo iya oke bocor-bocor dikit nggak apa-apa lah ya itu belakang masjid kemudian eh dari ininya nih keyboard mininya ini sangat responsif ya sangat enak kok ketik-ketikan enak kemarin temen yang gua digota dan bilang nih keyboardnya responsifnya kurang kurang enak kurang ini gua pakai fan-fan aja maksudnya ya ininya touchpadnya ya enak ya bisa multi touch ini Scroll atas bawah ya kalau kalian males ngerjad gini nih kalau di sini nih untuk klik oke untuk back ini yang ini nih klik kanan ini bisa ini atau ini ya ini ada klik kanan-klik kanan ini back jadi kalau kalian misalnya pakai mouse itu juga sama bentar ya jadi kalau kalian pakai mouse pakai keyboard yang model gini ya yang wireless juga sama ya nanti jadi ini klik kanannya untuk back nah select-select Scroll ini back nah kalau di sini dia backnya ini nih ini sama ini nih ya pakai ini juga enak dibikin tapi nggak mempan ini di lu harus download aplikasi keyrimapper tapi biasanya kalau keyrimapper tuh harus yang root ya betulannya punya gua tv-booknya ini udah nggak root-root-an lagi jadi pakai ini harus pakai keyboard remapper ya kirimapper nama aplikasinya jadi lu bisa bebek lu bisa kontrol ALT DL ya kan keren lah kalau lu bisa remapper itu keyboard-nya ya nih ini juga enak Hai tapi karena gua cuman buat nonton ya jadi gua nggak perlu ya bagi itu paling gua pakai ini cukup ngetik-ngetik begini simpel ini buat nyambit-nyambit juga enak oke kemudian dari nama apa namanya ini Android tadi sudah yang versi 9 tapi tampilannya kayak tampilannya lollipop ya guys gua bingung sama ini Android TV jadi dia Android 9 tulisannya tapi kalau di interface biasanya tuh kayak Android 5 eh 5 6 ya lima orang lima menenggul lupa lollipop lah kelas-kelas malu lollipop atau Marshmallow gitu lah pokoknya tampilan itu kalau Android 9 harusnya nggak gitu mungkin cuman ini aja kali ya kayak cuman tampilannya mungkin yang Android 5 atau Marshmallow ya atau yang lollipop tapi dia punya operating sistemnya mungkin besenya dari base-base yang Oreo atau apa ya jadi itu tapi kalau untuk kinerjanya ini Oke lah stabil karena gue udah pakai Fimber yang nurutnya kemudian kasihin kipas udah stabil habis mantep kemudian apa namanya untuk menonton film kebetulan aplikasi bawaan itu kan kayak Netflix Kodi kemudian ada RKMC segala macem itu udah hilang ya jadi gua install ulang baru dari ini bawahnya udah ada cuma tinggal gua update dia punya apa add-on kayak repository ya jadi lu di dalam nanti bisa kayak iPhone atau itu ada jailbreak jailbreak karena kan ada repositorynya ya jadi kayak bank 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 atau bank-banknya itu yang untuk install aplikasi atau saluran-salurannya kalau di sini nih kalau di CV kalau di Android kan dia kan lo bisa download klik aplikasi apa aja kalau di repository apps nya itu nah kalau di sini lu bisa buka siaran apa aja kemudian untuk kalau siaran TV itu nasional itu ya pakai aja tubi TV atau apa tau misalnya kayak video ya video nggak salah itu udah lumayan untuk siaran interlokalnya yang mungkin lu bisa pakai RKMC itu tadi yang repository nya banyak kemudian bisa pakai juga ya banyak lah kayak LK21 itu juga bisa lu install di sini ya guys LK21 nonton film atau layar kaca 21 PC itu lu cari aja di ini kalau di Playstore kembangan ketemu itu aplikasi ya ya jadi lu carinya di Google Chrome ya di browser-nya ketik aja ketik aplikasi apanya nanti pasaran keluar kalau misalnya eh tahu Aptoido lu juga installin Aptoido jadi sini gua punya tiga Playstore ya ada aplikasi Aptoido sama Google Playstore jadi Playstore gua ada tiga di sini dan aplikasi gua segambreng karena kita ini hobi di koleksi aplikasi ya guys oke kemudian untuk main game ini gua saranin enggak 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 sangat gua saranin untuk main game ya karena ya lumayan lah bermain game sebenarnya bisa sih main game-game yang enteng-enteng ringan-ringan misalnya kayak soliter atau kayak main kartu catur gitu mungkin oke lah ya ya bisa juga sih main 4G lumayan sih ya lumayan ngelag maksudnya mah jadi gua saran sih lumayan enggak 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 aja jangan lupa paksa ntar ini jadi meledak ya itu kemudian disini ada tulisannya juga nih untuk resolusi ini fork ini kayak cuman gimmick kalau gua rasa ya yang bener ini Ultra HD mungkin 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 nggak Ultra HD Ultra HD berapa ukurannya 2000 full HD mungkin ya jadi mungkin ini aporki rasa full HD Hai ya Hai atau lagi dah tapi yang jelas ukuran itu kemarin golet segitu sih guys cuman 980 jadi kalau working sampai 3000 nggak ada jadi cuma gimmick doang udah lu murah minta ya selamat lagi lu oke intinya kalau untuk TV seukuran apa namanya 32 in dia udah masuk lah ya 40 in mungkin masih oke lah ya 40 in gambar mungkin masih tak dapat tajam YouTube-an juga oke nah gambar bagus dan lu nanti bisa setting-setting di dalamnya untuk untuk apa namanya dia punya brightness kontras dan sharpness ya kemudian untuk apa namanya kayak misalnya lu mau ke menu setting itu setting nanti akan agak-agak-agak beda ya dia di samping keluar di layar samping setnya Hai lagu betulan ada setting itu dua dari samping sama versi yang kayak biasanya lu lihat di HP gitu ya jadi kalau lu nyekrol tuh kayak enak dengannya oke ya sekian aja sih ya mungkin review dari gua yang pasti ini worth it banget ya gue beli ini sekitar 500 550-an kemudian ini apa keyboardnya sekitar 90.000-an gue beli kabung dan kemudian ini kipas turbonya sekitar 60.000-an dan kebetulan ini semua gua gojekin ya sebenarnya gua nggak mau lama-lama gua gojekin semuanya jadi ada ongkir gojek layar sekitar 30.000 sampai 26.000-an ya nah ini ini stabil ya bagus dia maksudnya dia lucu lah nih kayak Apple TV lu tahu kan Apple TV kayak begini cuma Apple TV nggak bisa ngapain-ngapain cuma bisa kayak screencast doang gitu ya sama detail video ya kayak gitu lah ya tapi kalau di sini nih lu kayak berasa punya HP di dalam kotak ini gua saranin mainnya game-game kecil aja jangan berat-berat karena kalau mau yang game-game berat lu harusnya beli yang 4GB RAM nya kemudian internalnya 32 karena nih gua install aplikasi cuman ya ini agak bejibut sih tapi nggak banyak-banyak banget ini aja 16 udah kepake separoh ya jadi nah ini gua di internalnya tinggal 6GB jadi gua saranin kalau mau main PUBG atau Firefire atau mau main apa namanya mobil legend kayaknya lu mesti beli yang harga sekitar 700-an itu yang 4G itu sama yang internalnya 32 ya 32 atau 16 itu ya semungkin sekitar 700-an nah kemudian nih asal lu perlu tahu ya ini udah ada bluetoothnya nih coy ya jadi donggol ini kan bluetooth betapaan fungsinya kan lu pasti bertanya begitu kan nah sedangkan kita beli mouse keyboardnya kan ini udah ada USB nya Wifi kan wireless jadi bluetoothnya itu kalau lu bisa transfer ini ya misalnya lu punya aplikasi di HP yang pengen lu share kesini bisa dari HP itu ya lu lu share aja pakai share it sini install share it tapi lu pakai share it jadi disingkronin aplikasi yang ada di HP lu pasti otomatis akan lihat di sini kemudian tinggal install nah kan kemudian bluetoothnya ini juga bisa untuk ya dia apa namanya audio bluetoothnya jadi misalnya kalau lu punya speaker kabelnya speaker bluetooth yang keom teater atau yang apalah gitu yang speaker-speaker gede yang udah ada support bluetooth atau yang speaker yang portable yang modul JBL gitu dia pakai bluetooth kan nah lu bisa sambungin ke sini jadi ngabel-ngabel kabel tapi kalau lu punya kabel bisa dimasukin di Jack AV ini ya ini di dalam ini ada tombol risetnya guys jadi kalau mau ini bootloopnya mau masuk mode recovery mode luar pakai tusukan gigi atau pakai pinset atau apa ini di dalamnya ada tombol risetnya jadi dia bunyi cetak 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 di dalam nah di dalam sini serius gua nggak bohong jadi itu aja mungkin review dari gua eh dia udah bluetooth kemudian wifinya juga kenceng banget dan stabil ya kemudian apalagi ya bluetooth udah ada wifi udah ada belakangnya bagus lebih recommended lu coba sendiri ya oke